Oke guys ya kita lanjut ke game yang ketiga antara RRQ melawan Bigetron Alpa Oke lagi saya disini versi pakai grog janggler oke lah Supercandy ya pakai Fedrin ya oke Versi grog janggler biasanya menang dan kadang juga kalah guys samanya dengan Supercandy ya tapi lebih ganggu untuk Bigetron Alpa sendiri di sini kayaknya pakai falir ruang cuy dan Naomi pakai edit liat dengan menggunakan komposisi seperti mereka enggak boleh terlalu agresif ya seperti di game pertama di game kedua karena untuk badan mereka sendiri ini hanya akan mengandalkan supercant 3 kuantum satu level ignition berbeda dari sisi romnya aja kok ya dan untuk halir juga dia milih buat region ya dengan basic common emblem plus menggunakan impure range Oke set Skyler giliran shift yang pakai Bruno ya hampir saja membuatkan hasil poin tersebut gara-gara Skyler Bruno jadi laku keras boys sekarang untuk kedua player ini Skylar dan juga siri ya dan sementara rotasi yang dibawakan oleh Bigetron Alfaat terbenar juga baga agresif karena mereka juga ngebawa berspire ball di tangan super key hey Klee sambil berada guys dan membuat dari clay sedikit ada efek burnnya dan tanpa ada retribution apakah supercant akan coba untuk tetap terus mengamankan turtle yang pertama yang akan segera muncul dan ini caranya dari Sorizo gimana supaya dia bisa ngusir ke arah banana paksa banananya biar recall biar setidaknya Bigetron yang mungkin masih menunggu untuk retribution dari supercant kembali ini akan kebuang dalam waktu beberapa detik sih ya kita terjawab ya Om ya dari spek itemnya banana oh banana eh petrify oke lah nah versi yang dapet guys GG kembali tapi ternyata versi yang masih bisa untuk mendapatkan tetap pertama untuk karar keu dan banana yang sempat dipukul mundur iya nggak rikul juga hai lori-lori klub katanya tuh set masih tetap sama ya Gio doang guys yang pilih ke arah Bigetron ya Gio udah kayak Pak Pulung aja ya yang melihat ada pergerangan si V tadi di area bawah dan seperti ini yang menurut aku kelihatan super agresif ya oh nomin yang sudah diara rumputan dengan Nadia Owos tembakan kemudian di sini bahkan coba untuk mundur begitu aja si V yang masih bisa untuk menjaga jarak satu krimis belum menghasilkan apapun dan sekarang masih harus berhati-hati untuk berhadapan dengan Bruno dari CV karena pergerangan sekarang super key udah mulai nge-babysip ke arah Gotland ya ya dan sangat sulit ya untuk bisa mendekat karena ada searing torrent ada fireball juga untuk kembangin dan ini berarti mereka harus bisa fokus mungkin untuk menangin lah dari jungle mereka atau dari perjuangan untuk mendapatkan objektif tapi kayak Om Owa bilang memang ada respect dengan adanya Rapid Boots ya Om ini butuh banget Rapid Boots ya apalagi buat versik dan juga untuk para exp laner Oh sorry dengan romernya juga lucu ke arah batom lainnya mungkin akan menjadi salah satu target operasi terlikin kalau misalnya Skylar juga udah dikasih item bahkan bahkan pasisnya udah dikantongin oleh dirinya harus hati-hati juga untuk terhadap CV ini ini sampai di menit keempat kita belum santai dulu guys santai dulu banana onana set petrify walchers dua dia dalam hadir bersama dengan ada belakang pom ubar jalan kembali dari wakil aja mantap kali Boy ya sementara belum ada yang tumbang meskipun kita ngeliat oke Naomi shift shift toon empat memeri muset 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 Terima kasih dapet kan Aduh waduh persekis masih aman bro masih selamat Oh my Lord sorry pembalasan dendam sepertinya di game yang keduanya sebarang bodesat memang gelo guys di game yang ketiga ya Black Dragon transform yang memang bisa langsung mengincar siapapun yang bakal ada di bagian belakang tadi juga mendarat dengan Dragon tail ya nantinya sementara invasi dilakukan oleh RRQ potongan demi potongan juga bagaimana positioning dari minimapnya ini versi jauh banget masuk ke dalam jangkau tidak diketahkan Alpha berani dia karena imun yang dia punya sih mungkin menjadi modal utama deh maka Clay sekarang udah pegang lagi ke arah netheralm satu outer tarut berhasil dirontokan memang modalnya itu bukan hanya dari pemain-main mid hanya RQ saja tapi Skyline yang dapetin first blood dapetin keletingan juga tadi dan bahkan dia udah super Ken level 8 versi ke-9 trik ada tipis ya Hai perlahan tapi pasti dari arah dia udah mengunggul dari sama-sama level 8 eh level 9 suih sisih turtle yang ketiga Boy versi versi lah versi lagi loh yang dapet guys setiap ini ratif versi ngeri banget ya masih coba untuk mengambil panu per kedepan sayang belum ada yang bisa ditumbangkan satu player pun untuk tim RRQ ngebawa mereka tentunya akan menang unggul dari segi Network 2300 di menit ketujuh kali ini demikian BG trova mereka belum bisa untuk menculik satu pemain dari RRQ sehingga ngebuat point kill yang berhasil dapetin sama RRQ ini akan ngebawa mereka menang dari segi item tentunya iya setiap kali ada Super Soriso yang mau flank mau maju ke belakang untuk nge-backup ada banana juga nge-mirror semuanya Black Dragon Form tadi yang mengusir mundur akhirnya Soriso gak bisa nge-tipet semuanya Skyler menurut dikasih Facebook Iya kalau sih bener-bener free banget dan siap lagi kakuh lebih lagi gak Walsh harus diambil guys diambil guys dia mau siap pencurian ini membuat dari versi kakirnya untuk satu level terhadap Super Ken ya dan bahkan gari bisa menghentikan split bus mandiri yang dilakukan sebesar tadi di area bawahnya sehingga ngebuat dua turut yang pencet di area sekarang sekarang udah mulai bisa rotasi tuker lening lagi bakal fokus untuk dapetin turut objektif tertibur RRQ jadi ini bakal jadi efek snowballing kalau begitu mereka nggak secepat mungkin untuk beradaptasi mendapatkan counter gimana cara mereka nge-stop RRQ yang saat ini banget temponya enggak terlalu tinggi-tinggi banget untuk tima RRQ ya tapi ratri sampai ratri lagi logisnya super kengis jadi tertinggal sangat jauh dibandingkan dekat depan output milik Skyler tebel banget diversifnya Om ya Iya susah banget untuk dicicet-cicil tapi dengan Ice Queen udah di tangan udah mau menit 9 aja masih 30 guys gila sih dikasih duang ini karena posisi CV juga dapetin Lord yang pertama Boy berset Naomi aku kan Naomi bakal bercopo mengambil ini saat di serangan tapi wajib lagi sempatnya terlalu tetap-tepat dari RRQ begitu juga dengan sebaliknya tapi lihat bagaimana 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 merespon Naomi kejar karena Naomi udah cukup sekarat hai 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 ngejar karena sepertinya bahkan sepertinya dalam keadaan sebaik-baik lah Moreno tumbang Skyler yang mendapat satu boi kebanggaan si penya juga hilang patiknya terhadap orang-orang pembunan dari Araki what the hell sorry so wah GG guys eh eh hampir aja ler sikat Naomi tak apa guys Naomi tumbang yang benar-benar mencoba tuh usir modor sering toren bener-bener membuat daripada dan terkena efek slow slow tapi itu pengalian isu iya main lah nggak apa-apa guys nyawa Naomi ditukarin sama Lord ya Walshars super Ken tuh bangsa guys eh what the hell masih aman bro oh GG kelas guys ya kelas guys ya dan Siveh disini masih butuh Wind of Nature yang dimana dia belum punya dan bahkan BOD hampir diselesaikan oleh Skyler damage output yang besar bagi Araki membuat mereka bisa fokus untuk bermain perang toback kali ini main dengan sedikit rusuh sekarang menuju ke arah inner turret Lord yang pertama Lord yang biasa aja seperti kata lemon karena belum memberikan efek charge juga belum memberikan apa-apa tapi efeknya memberikan super minion sehingga charge untuk kararki dapetin inner turret terbuka lebar Oh iya sementara kali ini Lord yang sudah mulai bebas masuk ke area atasnya akan coba ditahan oleh Siveh super Ken takut coba untuk menahan aja melakukan clear cepat juga masih cukup tinggi dari soal super Ken tapi RQ disini yang mereka tidak juga mau terlalu mau terlalu memasaknya sama sekali juga ya tentunya berkat keadaan dari valia dengan siring torrent dia atau dengan Ghostbusters yang bisa melakukan clearline cepat untuk dikateron Alpha oke super Ken super Ken bisa jangan ambil siapa guys versik sih yang dapet ya iya tebal banget dua-duanya dan demesi sebenarnya terlalu banyak berarti masuk ke dalam tubuh versik begitu juga masuk ke dalam tubuh super Ken dan super Ken di sini yang oke lama di 12 ih kayaknya ya arikol-rikol aja guys ya hehehe apa arah Siveh ini yang penting untuk digunakan sendiri mengingat mereka juga punya varamil mereka punya netheralm tapi di selain sisi Klee juga menjawab itu semua dengan IMU ke arah netheralmnya si super ini Moreno 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 ya dan satu lagi sebenarnya ya dari bigatron Alpha ini mereka belum dapetin chance dimana Siveh bisa hit dengan free dari tadi selalu ada zoning yang dilakukan banana selalu bisa masuk dalam Black Dragonnya tadi sempet komit waktu dia mau coba panis ke Klee kan cuma Klee masih punya flicker dan juga kan yang mendarat di sampingnya kan ada banana iya obatnya ada di banana semuanya semua obat ada di banana sama ini ya sama vertik ya Iya karena mah jadi frontliner Naomi tinggal nunggu aja Naomi nempel Skyler ya kan iya tinggal di bantu dengan aziznya di bawah sekarang Naomi yang mencoba untuk menuju ke arah depan ada arsia ter mengenai pada dua orang tapi masih belum mempunyai sepertarik kesempat yang tersebut set-sebut ken wah cepet banget guys sosok paranisnya Super Moreno menyelamatkan iya mereka merelakan untuk Lord yang kedua ini sulit sih karena perbedaannya wah 6 banding satu biasa gila sih guys ini guys mungkin dia masih belum terlalu besar banget untuk TV ya Siveh juga baru punya win of nature tadi tadi dia akan mengarah ke satu item damage mungkinnya buat si me si halberkah atau bisa jadi ke melvik atau mungkin di odi tapi full item hampir selesai buat Skyler ya nah itu pen punya penetration punya wm juga dan ada light of defeat ya ya jadi udah siap buat impact banget sih belum lagi rapid boost itu 123 rapid boost buat RRQ untuk menghindari efek slow value aja guys bisa berjalan di arah top lane membuat air bagi keturun Alpha gimana caranya mereka bakal coba untuk ngetifans area terakhir masih ada super bisa bener yang masih bisa untuk memberikan di misi kan high ground ya serikora bisa menjadi jawaban ya sepekan naik terhadap tubuh keras banget guys ya gamenya guys aduh debut keduanya shiftnya terlalu OP ya ya guys ya aduh dua kali gagal juga cuy hehehe gg 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 buat RRQ guys ada nice try buat big getron Alpha cuy buset no misanti aja ya kita next ke match selanjutnya kasih antara dewa melawan give us legends guys bye bye Terima kasih